Di episode pecah kongsi kali ini, gue dan Livia mau bandingin dua ayam geprek rekomendasi followersnya kita. Gak lain gak bukan, ayam geprek bensu dan geprek bensu. Kira-kira siapa yang bakal menangin pecah kongsi di episode ini ya? Oke, welcome back to our channel. Sekarang kita mau lanjutin seriesnya kita lagi nih. Nama seriesnya apa, Livia? Seri pecah kongsi. Oke. Ada apa aja di lift depan kita sekarang? Sekarang kita mau bedain pecah kongsi tentang ayam geprek. Jadi ayam geprek yang lagi viral nih, geprek bensu gitu. Geprek bensu dan ayam geprek bensu. Oh iya, sebelum kita masuk nih lift, kayak kita bandingin kemasan, rasa, harga. Kamu bisa jelasin dulu gak? History-nya. Oke, jadi history-nya dulu nih ya, yang kita udah survey berdua nih. Jadi ini tuh awalnya tahun 2017, pertama tuh si ayam geprek bensu ini. Makanya dia ada slogannya nih, pelopor pertama ayam geprek bensu gitu. Tapi ada dua versi. Yang pertama, versi pihak pertama nih, Pak Benny, Pak Benny Shijono. Jadi dia tuh bilang kalau misalkan, dia yang bikin ayam geprek bensu tahun 2017. Nah, terus ada Jordi Onsu sama Ruben Onsu yang bekerja sama dia. Nah, tapi ditolak tuh sama si pihaknya Ruben Onsu. Dia bilangnya kalau mereka ini kerja sama bareng kok berdua dari awal gitu. Nah, terus pas mulai dari itu 2017, gak berapa lama, 3-6 bulan gitu, mereka pecah kongsi akhirnya. Mereka pecah kongsi akhirnya ada dua brand nih, yang berbeda. Ada ayam geprek bensu, punya Pak Benny Shijono, sama yang kedua itu geprek bensu. Punyanya si Ruben Onsu. Nah, tapi sejak itu, mereka kayak saling gugat-gugatan gitu. Tahun 2018, si Pak Benny Shijono-nya gugat si Ruben Onsu. Dibilang katanya, ini namanya sama gitu, geprek bensu. Mirip lah logonya, menunya gitu. Terus tahun 2019, si Ruben Onsu-nya yang gugat. Katanya, lu pakai nama gue, kan nama gue bensu gitu. Padahal, kalau menurut Pak Benny-nya itu, ya ini juga nama ini ya gitu kan. Kemangannya gitu, bensu Jono, terus dipenekin nirinya bensu gitu. Tuh, makanya tuh, ini kasusnya berlarut-larut sampai kayak lima tahun gak kelar-kelar. Tapi akhirnya yang menang, Pak Benny. Si ayam geprek bensu ini. Secara merek maksudnya yang menang itu. Kalau kita mau bandingin itu, secara kemasan, rasa, sama harga. Kalau kita beda lah, kita gak mau ikut-ikutan. Kayak jalur-jalur hukum kita gak mau ikut lah. Kita mau ikutnya tuh, bandingin rasa harga sama kemasan aja lah. Oke, oke, menurut kamu kemasan pertama ya? Ya, kemasan dulu. Kalau kemasan, aku jujur lebih suka ayam geprek bensu. Karena dia lebih spesifik sih kalau aku bilang. Dia gak cuma polosan doang kayak geprek bensu. Dia kan kalau si geprek bensu kayak lu bisa beli di mana aja gitu. Jadi kayak gak nunjukin kayak brandnya lu secara gak langsung. Kalau aku, kamu... Ini dia niat banget sih yang ayam geprek bensu packagingnya niat banget. Oke, kemasan udah deh ya. Harga deh harga. Harga? Kalau harga, aku jujur juga lebih suka si... Eh, kalau harga aku lebih suka si geprek bensu. Karena dia lebih murah seribu sih sebenarnya. Oh, beri seribu ya? Iya, dia lumayan kompetitif sih. Ini 26 si geprek bensu, si ayam geprek bensu itu 27 gitu. PTW kita pesannya yang original ya? Original, kita gak macem-macem lah. Langsung kita buka kali ya. Kita lihat secara visualnya ya. Satu, dua, tiga. Kalau secara visual, Liv, menurut kamu gimana? Secara visual sih mirip ya. Cuman kalau yang si geprek bensu, dia kayak ayamnya masih utuh gitu ya. Masih utuh, cuman kegeprek dikit. Cuman kalau yang si ayam geprek bensu, dia bener-bener kegeprek gitu. Hampir, bisa dibilang hancur lah ya. Iya. Cuman kalau dari cabenya, si yang geprek bensu, cabenya kayak lebih seger ya. Nah, yang ini lebih kurang seger mungkin. Kalau aku bilang nih, kayak bisa dibilang lebih pucat lah gitu. Oh iya, lebih pucat lah. Cuman gak tau kalau misalnya ternyata rawitnya pedes semua. Iya. Iya, kalau aku secara visual juga aku bilang kayak ini lebih si geprek bensu-nya lebih cek secara visual ya. Secara visual, ayam. Warnanya lebih cerah gitu, kayak lebih, gimana sih? Kayak lu lihat kayak cabenya semua tuh kayak udah langsung kayak berasa kepedesan gitu loh. Nah, sedangkan kalau lu di ayam geprek bensu ini, dia warnanya lebih pucat sih. Gak tau, cuman kalau secara visual, kayaknya si geprek bensu ini lebih menarik sih kalau menurut aku. Oke, tapi untuk nasinya sih, geprek bensu, nasinya kayak agak berminyak gitu ya, di bungkusan packagingnya gitu. Oh iya. Jadi minyak ayamnya keluar-keluar gitu dia. Nah, sebenarnya kayak little you know, Dev, aku tuh sebenarnya request kedua brand ini minta supaya minyaknya itu jangan ditaruh juga. Sebenarnya, aku minta. Karena, biasa kalau ayam geprek gitu kan, biasanya tuh minyak dari si cabenya itu kan terlalu banyak kan. Nah, aku request dua-duanya. Iya, cuman di sini yang ngikutin pesanan sesuai itu ya si ayam geprek bensu ini. Karena sama sekali gak ada minyaknya, sedangkan si geprek bensu ini berminyak, bos. Masih ada dikit-dikit lah gitu ya. Gak bisa keferol ini. Sekarang rasanya. Yuk. Kita mulai dari. Ada nih, aduh. Geprek bensu dulu deh ya. Oke, wanginya sih semua enak ya, wangi rawit gitu. Jadi, ayam sama cabenya aja nih ya. Iya. Jangan pakai nasi. Oke, biar adil. Lu takut? Yes. Ya dikit banget. Gua punya gini banget. Gua segini aja. Lama nggak nyanyi. Yes. Oke. Aku simpen jawabanku. Hmm. Oke. Next. Next, ayam geprek bensu. Wuh, beres. Beresnya salah. Hahaha. Hahaha. Oke, dikit aja. Takut. Cheers. Hmm. 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 Oke. Oke. Namanya sama, cuma ternyata rasanya beda. Gitu ya? Coba sekali lagi. Hahaha. Coba lagi. Coba lagi. Hmm. Oke. Hmm. Hmm. Coba pake nasi ya. Ayam, pake nasi. Hmm. 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 Aku pemenangnya untuk rasa ya. ini kayak, menurut aku kayak awe sih oh nice masih ada garing-garingnya dikit juga ya dalamnya juga wangi gitu guys jadi kayak lu ngeliat-ngeliat si geprek bensu ini ada sensasi kayak mewah, premium gitu, karena dia mirip sama brand gede gitu kalau lu buat aku ya kalau dari cabenya, aku jujur gak bisa bedain rasa cabenya nih cabenya nih sebenernya secara go food gitu ya, kalau lu di geprek bensu itu lu bisa milih cabenya ini gue pilih 5, kalau ini gak ada pilihannya gitu, mungkin bisa cuman tulisnya di notes kali, cuman dia gak secara function tuh gak ada gitu pedes kayaknya yang ini lumayan nyelekit sih, pedes sih kalau aku bilang, tapi secara rasa gitu berasa gak kayak enakan yang mana lebih gurih mana gitu, kayaknya ini sih oh sih geprek bensu ya, gue gak bisa bedain guys, sorry gak kuat pedes oh kamu kenapa beli ini aku beli ini, karena tadi kayak bumbunya ngeresok bangpe dalam-dalam gitu, jadi kayak berasa kayak gitu lah, kayak enak kalau ini, aku berasanya cuman asin doang si ayam geprek bensu tuh ayamnya, hmm cuman berasa asin doang, tapi secara tekstur ya garing dikit sih ya garing juga emang bumbunya kurang ngesep gitu loh kayaknya menurut gue kayak, kalau harus diperbaikan ya kalau misalnya banding kayak gini ini, harusnya nih ayam geprek bensu dibikin warna cabainya jangan terlalu begini deh jangan terlalu lebih kontras gitu lah cabainya kali ya jangan terlalu pucat, nah kalau untuk si geprek bensu, menurut gue pengen kali tuh dia kayaknya harus kayak baca notes deh, jadi kayaknya jangan minyaknya juga dikasih, karena ini minyak banget gitu sama improve packaging lah packaging kalau menurut gue sih, iya kalau untuk kayak win the competition ya oke, since kayak kesimpulan udah ada kamu, kesimpulannya apa? kesimpulan kalau aku pemenangnya aku adalah geprek bensu, yang punya Ruben Onsu oke, kamu? aku juga, karena satu dia menang harga menang kualitas tapi sayangnya dia kalah di kemasan kalau aku iya, cuman kemasan dulu jadi kalau dia nih mau menang kayak the whole competition nih untuk Ruben Onsu, dia harus kayak ganti kemasannya yang lebih lebih catchy gitu i guess supaya dia lebih bisa merebut market sih kalau aku bilang kurang lebih kayak gitu guys sekarang si Rivia yang menutup video ini kepedesannya guys, kamu aja oke, kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe dan juga share ke temen-temen kalian we'll see you around, see ya!